Sepak bola amatir Turki digegerkan oleh kasus kartu merah pada pertandingan antara Sakaraya dan Kuzulukspor. 10 menit jelang laga usai, pemain Sakaraya, Hamzah Sari mendapatkan kartu merah dari wasit Yunus Zildirim setelah melakukan pelanggaran keras. Mendapatkan kartu merah, Hamzah memprotes keras keputusan sang wasit. Hamzah kemudian terpaksa melenggang meninggalkan lapangan hijau setelah protesnya tak digubris. Setelah meninggalkan lapangan selama beberapa menit, tak disangka Hamzah kembali ke dalam lapangan dengan menggenggam sebilah pisau. Hamzah diduga tak puas dengan keputusan wasit dan hendak membalaskan kekesalannya. Beruntung petugas keamanan di lapangan melihat niat buruk Hamzah. Aksi bodoh sang pemain pun berhasil dihentikan. Sejumlah laporan menyebut Hamzah langsung dibawa ke kantor polisi setempat untuk menjelaskan situasi tersebut. Namun ternyata polisi tidak melakukan penahanan terhadap Hamzah. Belum jelas sang siapa lagi yang akan dikenakan terhadap Hamzah mengingat kejadian ini dapat memberikan presiden buruk dalam dunia sepak bola Turki jika sang pemain tidak mendapatkan hukuman berat.